Halo selamat pagi guys Kali ini aku tuh mau bersih-bersih Taman di atas rumah Kok di atas rumah sih di atap rumah Dan kalian tau jam berapa ini? Itu jam 5.30 5.34 Jadi rencananya aku tuh mau Ngebersihin beberapa sampah-sampah yang Bertebaran dikarenakan memang beberapa hari ini Anginnya kenceng banget ya guys Jadi tuh kayak banyak daun-daun atau rumput-rumput Yang berantakan gitu loh guys Jadi rencananya itu mau keberes ini Lihat karena semua Serba dikerjakan dadakan Cepet-cepet gitu jadi berantakan Beberapa polybag juga berantakan Ah ya ampun pushing deh aku Bener-bener deh guys Jadi mari kita mulai Dengan membersihkan sudut sebelah sini Ini banyak banget sampah-sampah Daun-daun kering gitu Yang harus disapu Dan dibereskan gitu Jadi ya mari kita mulai Untuk kebun di atas rumah ini Ini sebenernya gak terlalu kotor banget ya guys Karena kan sebenernya kotorannya hanya berdasarkan Dari daun-daun kering yang berguguran gitu Yang jatuh gitu Dan karena anginnya memang kencengnya Beberapa hari ini jadi ya gitu lah Tapi karena tempat ini tuh jarang banget sih Sebenernya untuk dijadikan tempat nongkrong gitu Jadi ya memang gak terlalu kotor Hanya sampah-sampah daun-daun kecil gitu Tapi kan tetep aja gak nyaman gitu kan Kalau berantakan Sudah beberapa hari ini tuh Cuaca disini tuh gak jelas ya guys Jadi kayak hujan Tapi juga kadang anginnya juga kenceng banget gitu Apa mungkin karena masuk bulan berberan gitu ya Jadi memang Ya kayak cuaca gak jelas gitu loh Tapi gak jelasnya tuh cenderung Kayak seringnya hujan gitu Di tempat kalian gitu juga gak sih cuacanya Kayak angin, hujan, gak jelas gitu Dan kadang jarang ketemu matahari Jadi jadinya ya jadinya males gitu loh Aku kalau untuk gerak ke atas Untuk bersih-bersih gitu Ini aja karena cuacanya agak mendingan ya Agak terang dikit gitu Jadinya aku memutuskan untuk beresin atas gitu Dan kali ini kita beresin dulu Polybag-polybag yang habis selesai dipakai Ini kita kumpulkan di satu tempat Supaya dia tidak berantakan dan gampang gitu loh Kalau mau jalan Dan selanjutnya kita bersihkan Sapu-sapu daun-daun kering ini Daun-daun kering ini sama sengaja dikumpulkan ya Nantinya tuh akan ditaruh di polybag-polybagnya gitu loh Untuk pupuknya dia juga Nah sambil menunggu Mari kita merapihkan polybag-polybag yang berantakan Ada beberapa bibit tomat Yang saya rapihkan disini Saya tumpukan jadi satu tempat Supaya lebih lapang juga kan Kalian suka menanam apa kalau di rumah Kalau disini karena di perkampungan gitu ya Di desa gitu Jadi kami tuh memanfaatkan Kalau ada tanah kosong ada tempat kosong gitu Pasti dimanfaatkan untuk menanam apa gitu Sayuran Apa buah-buahan gitu Pasti sih gitu Nah ini kebetulan saya tuh Di atas ada tempat kosong Jadi ya Kita tanam deh Selanjutnya Kita sapu-sapu lagi Sapu-sapu terus aja pokoknya Jadi guys Lumayan agak bersih kan Sekarang lihat Jadi lumayan agak bersih Dan Jadi enak kalau mau jalan-jalan gitu juga Selanjutnya saya membersihkan sudut sebelah sini Ini sudut jalanan ya guys ya Jalanannya lumayan lah Untuk ditanamin beberapa sayuran disini Nah disini tuh ada sayur sawi Ada daun bawang juga Ada kacang panjang Dan beberapa tanaman anggrek tanah Ini lumayan loh guys Kalau seandainya cuaca lagi bagus gitu Kalau untuk nongkrong-nongkrong sore disitu enak banget Cuacanya seger banget Dan bisa dapet view pemandangan gunungnya cantik gitu loh guys Cuman karena pagi ini Saya lihat ini cukup berantakan Jadi mari kita bereskan dulu Nongkrong-nongkrongnya Entah kapan ya Entah sore Kalau pas lagi gak hujan Nanti aku tunjukkan ke kalian Gimana cantiknya pemandangan sore hari Dari atas ini Itu guys Kayaknya udah cukup ya Aku mau lanjutin nyapu dulu VTW ini video Ini masih ada kelanjutannya ya Karena aku selain bersih-bersih di atas Aku juga bersih-bersih di bagian depan rumah Pagi ini Tapi aku bagi dua videonya ya guys ya Karena Keterbatasan HP ku juga Karena HP ku tuh gak bisa Ngedit lebih dari 5 menit gitu loh guys Langsung kayak ngelag gitu Jadinya ya gimana dong Maafkan Semoga kalian suka ya dengan videonya See you Bye 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 Bye